Polisi menangkap tiga pimpinan cabang Khilafatul Muslimin atas dugaan penyebaran berita bohong dan percobaan makar melalui konvoy kendaraan bermotor di wilayah Brebes, Jawa Tengah. Kabit Humas Polda Jateng Kombes Iqbal Al-Qudusi dalam keterangan persnya Senin 6 Juni 2022 mengungkapkan penangkapan didasarkan atas bukti adanya pembagian selebaran berisi imbawan untuk mendirikan hilafah oleh rombongan jemaah Khilafatul Muslimin saat konvoy di Brebes, Minggu 29 Mei. Dari hasil penyidikan dan berdasarkan keterangan 14 saksi, penyidik kemudian menetapkan tiga tersangka yakni GZ, DS, dan AS. Ketiganya merupakan pimpinan cabang Khilafatul Muslimin. Memuat berita bohong atau belum pasti yang menyebabkan koronan di masyarakat serta berpotensi makan. Terima kasih. Terima kasih telah menonton!